Yang keempat, ada kekeliruan yang keempat, itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik formil. Jadi, polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Dan sudah diputus. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini, tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Tapi sudah ditetapkan pasal 160 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap. Karena sidang ini sudah dua kali, teman-teman. Ini menginjak hari yang ketiga. Jadi, hari Rabu ini sidang akan dilanjutkan dengan pemaparan terkait bukti. Karena kalau kita melihat, teman-teman, agenda persidangan itu hari pertama ini menyampaikan, yaitu yang disampaikan pihak pemohon, menyampaikan argumentasinya terkait penahanan Habib Rizik Siap yang menjadi tersangka kasus kerumunan. Kemudian, hari kedua ini dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan yang hari ketiga nanti adalah terkait pembuktian. Jadi, masing-masing pihak membuktikan, sah tidak hanya, status Habib Rizik menjadi tersangka. Jadi, akan dibuktikan hari Rabu ini nanti, teman-teman. Nah, kalau kita melihat kemarin, teman-teman, di hari kedua, di mana pihak Polda Metro Jaya menyampaikan argumentasinya, menyampaikan dalilnya kenapa harus menangkap dan menahan dan mentersangkakan Habib Rizik Siap, Dalil itu disampaikan di hari kedua, teman-teman. Dan yang menarik, teman-teman, dari argumentasi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya kemarin itu, ternyata ada empat permintaan kepada hakim. Kalau kita lihat kemarin, teman-teman, permintaan dari pihak pemohon ini supaya termohon menerbitkan SP3. Tetapi ini dijawab oleh pihak termohon bahwa hakim supaya tidak mengabulkan permintaan dari pihak pemohon. Karena dianggap, status tersangka Habib Rizik ini sudah benar. Dan dilakukanlah penahanan terkait Habib Rizik Siap. Nah, bagaimana, teman-teman, permintaan sebenarnya yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya? Ini kita baca beritanya dari cpnn.com, teman-teman. Sidang peradilan Habib Rizik, ini empat permintaan Polda Metro Jaya kepada hakim. Apa itu permintaannya, teman-teman? Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang gugatan peradilan atas putusan penyidik Polda Metro Jaya menatapkan Habib Rizik siap sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Sidang kedua ini mengakhirkan penyampaian jawaban Polda Metro Jaya sebagai termohon atas materi gugatan yang sudah disampaikan kuasa hukum Habib Rizik di sidang pertama, Senin, 4 Januari 2021 kemarin. Jadi, agenda sidang yang kedua adalah memberikan jawaban atas pernyataan oleh pihak pemohon di hari pertama sidang peradilan, teman-teman. Dalam persidangan, bidang hukum Polda Metro Jaya meminta Majelis Hakim untuk menolak semua permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Habib Rizik siap. Ini adalah permintaan dari pihak Polda supaya menolak apa yang digugat oleh pihak pemohon atau pihak Habib Rizik siap. Selain itu, Polda Metro Jaya membeberkan berbagai poin tentang kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan yang menjadi alasan penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Dalam persidangan, Polda Metro membantah semua dalil yang dijadikan alasan. Kupu Habib Rizik mengajukan gugatan. Kemudian pihak termohon dalam hal ini, Polda Metro Jaya ini menyampaikan supaya Hakim menolak semua argumentasi, semua dalil yang diajukan oleh pihak Habib Rizik. Nah, teman-teman, setidaknya ada 4 poin Polda Metro Jaya yang diajukan kepada Hakim. Ini permintaan kepada Hakim, teman-teman, dari Polda. Pertama, tim hukum Polda Metro Jaya menyebut semua dalil itu tak benar dan keliru sehingga meminta Hakim menolak semua permohonan pra-peradilan tersebut. Menyatakan, menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan surat perintah penyidikan adalah sah dan sesuai aturan hukum sehingga penetapan aku mengenai perbuatan hukum mengikat ungkap bidang hukum Polda Metro Jaya di persidangan. Selasa 5 Januari 2021. Ini permintaan yang pertama, supaya Hakim ini menolak gugatan pra-peradilan Habib Rizik. Kedua, Polda Metro Jaya juga meminta Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut dan menetapan Habib Rizik sebagai tersangka adalah sah sesuai aturan hukum dan pasal-pasal yang disangkakan pun sah sesuai aturan hukum. Ini pihak Polda menyatakan bahwa penetapan Habib Rizik itu sah secara hukum. Ketiga, Polda Metro Jaya meminta Hakim agar menolak mengeluarkan Habib Rizik siap sebagai tersangka dari tahanan. Jadi ini yang ketiga teman-teman, bahwa Polda Metro ini meminta Hakim supaya menolak mengeluarkan Habib Rizik sebagai tersangka dari tahanan. Kemudian keempat, meminta Hakim menolak permintaan Habib Rizik agar penyidik menerbitkan SP3. Karena ini adalah permintaan terakhir kemarin teman-teman dari pihak pemohon agar pihak termohon menerbitkan SP3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Menyatakan penetapan tersangka pada pemohon yang dilakukan termohon sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang meningkat. Menolak memerintahkan para termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara atau SP3. Paparnya, sidang kedua yang beragendakan jawaban Polda Metro Jaya atas materi pemohon praparadilan itu selesai digelar di PN Jakarta Seratan pada pukul 16.30 WIB. Jadi jam 4 sore teman-teman. Ini sidang praparadilan yang kedua telah selesai. Kemudian agenda sidang berikutnya bakal dikelar Rabu 6 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti. Nah itu teman-teman. empat poin ini yang dimohonkan kepada hakim oleh Polda Metro Jaya yang terakhir adalah supaya hakim ini menolak terkait permohonan dari pihak termohon, pihak berisik untuk menerbitkan SP3. Ini adalah permohonan yang terakhir, poin terakhir dari pihak berisik supaya pihak termohon menerbitkan SP3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dan ini ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya supaya hakim menolak permintaan dari pihak pemohon. Nah itu teman-teman jawaban sekaligus permintaan dari Polda mengenai argumentasi kemarin yang disampaikan oleh pihak A.W. Berisik. Dan ini nanti kalau memang permintaan atau permohonan dari pihak A.W. Berisik ini ditolak oleh hakim maka A.W. Berisik akan menjalani proses persidangan di pengadilan terkait apa yang disangkakan oleh pihak Polda terkait kerumunan. Kerumunan yang dianggap ini melanggar yaitu terkait kekarantinaan. Undang-undang nomor 93 terkait kekarantinaan kesehatan. Nah teman-teman terkait argumentasi mengenai kerumunan. Ini kemarin juga disampaikan oleh pihak pengacara Habib Berisik bahwa kerumunan kalau ini dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan maka yang seharusnya yang menjadi tersangka itu tidak hanya Habib Berisik karena yang melakukan kerumunan itu kan orang banyak. Namanya kerumunan kan tidak hanya satu tapi orang banyak. Lalu siapa dalam hal ini yang melanggar terkait undang-undang kekarantinaan apakah hanya Habib Berisik ini kemarin yang dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum Habib Berisik karena kerumunan itu tentu dilakukan oleh orang banyak. Kemudian pihak pengacara Habib Berisik juga mempertanyakan kalau benar kerumunan di petamburan ini melanggar protokol kesehatan melanggar undang-undang kekarantinaan harus ada efeknya yaitu menimbulkan kedaruratan kesehatan akibat kerumunan itu. Sementara pemerintah tidak menyatakan terkait kerumunan di petamburan itu mengibatkan adalah kedauratan kesehatan. Ini dipertanyakan oleh pengacara Habib Berisik. Nah, kalau itu menimbulkan kedauratan maka inilah yang disebut dengan melanggar undang-undang kekarantinaan. Dan kalau kita melihat teman-teman pernyataan yang pernah disampaikan oleh Pak Amdan Sulfa terkait undang-undang kekarantinaan yang mengatakan beliau bahwa seseorang ini tidak bisa dipidana terkait pelanggar undang-undang kekarantinaan kalau tidak ada akibatnya. Jadi kalau tidak ada akibat terkait pelanggaran undang-undang kekarantinaan itu tidak bisa dipidana. Itu menurut Pak Amdan Sulfa. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak orang yang terkena COVID-19 sehingga pemerintah mengeluarkan aturan bahwa menimbulkan kedauratan. Ini bisa baru diterapkan undang-undang kekarantinaan. Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Amdan Sulfa. Tetapi kita lihat saja nanti teman-teman apakah keputusan hakim mengenai status Habib Rizik siap. Apakah Habib Rizik itu melanggar undang-undang kekarantinaan atau tidak. Jadi ini masih ada argumentasi yang bisa dilakukan lewat pembuktian nanti teman-teman. Apakah bukti-bukti yang dibawa oleh pihak polda ini meyakinkan hakim sehingga hakim memutuskan akan memutuskan sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak polda Metro Jaya atau hakim berpendapat lain sehingga membatalkan terkait status Habib Rizik dan mengeluarkan Habib Rizik dari penjara. Jadi semua tergantung keputusan hakim nanti. Apakah mengabulkan gugatan dari pihak Habib Rizik atau ini menerima keputusan yang sudah dilakukan oleh polda Metro Jaya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut berapa teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tep like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terakhir. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh